Pendekar cacat jelit 15. Dia sangat haus, luka yang memenuhi seluruh badannya membuat suhu badannya meningkat, dia membutuhkan air untuk menghilangkan dahaganya, namun dia telah kehabisan tenaga untuk maju. Akhirnya dia putus asa, dia tahu ajalnya sudah berada di depan mata, segala macam penderitaan tak akan menyiksa dirinya lagi. Berada dalam keadaan dan situasi seperti ini, dia tidak terpengaruh oleh perasaan benci dan dendam, dia pun tak terpengaruh oleh napsu atau angkara murka. Dia hanya tahu kelima jari tangan kirinya makin melemas, matanya semakin kabur dan berat. Di saat yang kritis inilah mendadak telinganya seperti menangkap serangkaian irama nyanyian yang merdu lincah dan penuh gairah. Bong Tian gak tahu dirinya sudah hampir mencapai suatu dunia yang lain, entah neraka, entah surga. Ah, mungkin inilah nirwana, kalau tidak, mengapa terdengar suara nyanyian yang merdu merayu, suara nyanyian itu kian lama kian bertambah dekat, namun suara itu makin lama semakin lemah dan samar-samar. Kejernihan otaknya makin lama semakin membuyar. Tak selang lama kemudian, dari ujung sungai sana benar-benar muncul seorang gadis berjalan mendekat. Sambil membawakan nyanyian yang merdu dan penuh gembira, dia berjalan menyusuri sungai dan menuju ke arah pemuda itu. Meendada ia menjerit kaget. Ternyata dia telah menyaksikan Bong Tian gak dengan sekujur tubuhnya yang penuh berlepotan darah, sepanjang hidupnya belum pernah ia jumpai darah sebanyak ini, maka saking kaget dan cemasnya, sekujur tubuhnya gemetar keras. Bila suatu ketika menemukan sesosok tubuh manusia yang bermandikan darah di tengah hutan belantara yang jauh dari keramaian, siapakah yang tak terperanjat? Jangankan seorang yang bernyali kecil, betapapun besarnya nyali seorang, akan dibikin ketakutan setengah mati, apalagi seorang gadis muda. Tanpa banyak bicara, gadis itu membalikan badan dan segera melarikan diri. Namun baru berlari 4-5 langkah, dia menghentikan langkahnya, kemudian pelan-pelan berpaling memandang tubuh Bong Tian gak yang tak berkutik. Dia kan manusia, gumamnya, mengapa aku harus takut, setelah merasa yakin yang dihadapinya adalah manusia, perasaan takutnya sedikit berkurang, bahkan pelan-pelan dia menghampiri Bong Tian gak. Kejernihan pikiran Bong Tian gak waktu itu sudah mulai pudar, sekalipun dia tahu ada orang sedang menghampirinya, namun dia sama sekali tidak punya kekuatan untuk membuka mata, apalagi kekuatan untuk bicara. Gadis itu membelalakan matanya yang jeli, setelah mengawasi tubuh Bong Tian gak, ia lihat pemuda itu masih bernapas. Maka sambil menghela nafas, gumamnya, begini parah luka yang diderita orang ini, apakah dia masih bisa hidup? Dia lantas berjongkok sambil memegang jidat Bong Tian gak, namun dengan terperanjat serunya, ah, panas sekali tubuhnya, bila panas, air dingin bisa menghilangkan panas itu. Inilah kera kuno untuk menurunkan suhu panas tubuh manusia. Dengan cepat gadis itu mengambil sapu tangannya, setelah direnam air sungai segera ditempelkan ke atas jidat Bong Tian gak. Sebenarnya kesadaran Bong Tian gak sudah mulai memudar, namun memperoleh rangsangan air dingin itu, sekujur tubuhnya segera bergetar dan pikirannya pun jernih kembali. Air, air, serunya lirih. Walaupun dia mencoba berteriak, sesungguhnya tiada sedikit suara pun yang terdengar. Gadis itu pun dapat menyaksikan bibir orang bergetar, namun dia tak tahu apa yang diucapkan olehnya, dia hanya menunggu hingga sapu tangan itu menjadi panas dan segera direndam kembali ke dalam air, lalu setelah sapu tangan itu menjadi dingin, dia pun menempelkan pada jidatnya kembali. Akhirnya Bong Tian gak dapat berbisik lirih, air, air, gadis itu berseru tertahan, dengan cepat dia berjalan menuju ke sungai, digayungnya segenggam air, kemudian dengan hati-hati sekali mengalirkan air ke mulut si pemuda melalui celah-celah jari tangannya. Aku haus, aku haus sekali, air, air, suara teriakan Bong Tian gak makin lama semakin keras. Dengan cepat gadis itu menggayung air lagi dengan telapak tangannya dan mengalirkan ke mulut pemuda itu. Demikian seterusnya hingga tujuh kali sebelum akhirnya pelan-pelan Bong Tian gak membuka matanya. Waktu itu kentongan kelima sudah lewat, dari ufuk timur muncul cahaya ke emas-emasan, namun suasana dalam lembah itu masih agak redup dan samar-samar, namun secara lamat-lamat masih dapat melihat keadaan di sekitarnya. Pemuda itu tahu gadis muda itulah yang telah menyelamatkan jiwanya, dia memakai baju tipis berwarna biru. Nona, kau, kau kah yang telah menyelamatkan jiwaku, SSST? Jangan bicara dulu, parah sekali lukamu, cepat si Nona menukas dengan suaranya yang merdu. Sembari berkata, gadis itu kembali mencelupkan saput tangannya ke sungai, kemudian mengompres kembali jidat anak muda itu. Lambat laun hari semakin terang, kini si Nona dapat melihat jelas keadaan luka di sekujur tubuh Bong Tian gak. Menyaksikan semua itu, si gadis terbungkam saking terperanjat, TMP atrasa dia membatin, ah, mana mungkin dia dapat hidup dalam keadaan semacam ini. Benar-benar suatu kejadian yang luar biasa kini kesadaran Bong Tian gak benar-benar telah jernih, dengan penuh rasa terima kasih katanya, Nona, banyak terima kasih atas pertolonganmu, andai aku dapat hidup lebih lanjut, budi kebaikanmu ini pasti akan ku balas, kau telah berkelahi dengan orang tanya si Nona lembut. Ai, orang-orang Put G.W.A. Chin kau hendak membunuhku, sahut Bong Tian gak dengan menghela nafas panjang. Apa itu Put G.W.A. Chin kasih Nona membelalakan mata? Segera Bong Tian gak kesadar dia sedang berhadapan dengan seorang gadis biasa, yang sama sekali tidak mengenal dunia persilatan. Maka sembari menghela nafas, katanya kemudian, bila lukaku telah sembuh nanti, pasti akan ku ceritakan semua kejadian yang sebenarnya kepadamu. Aku berdiam dalam lembah sana dekat air terjun, bagaimana kalau kau merawat lukanmu di gubuku saja? Mungkin hidupku tak akan lama lagi, suara Bong Tian gak agak pilu. Kau pasti dapat hidup terus, hibur si Nona dengan suara lembut. Aku tahu kau amat kuat dan gagah, kalau tidak, dengan luka yang begini parah, kau pasti sudah tewas sejak tadi, dengan cepat Bong Tian gak menggeleng. Aku bukan hanya menderita luka bacokan di sekujur tubuhku, namun juga keracunan, begitu mendengar tentang keracunan, gadis itu berseru pelan. Ah, orang tuaku pun ajal karena keracunan, sampai di situ, metu gadis itu pun memerah, hampir saja air matanya jatuh bercucuran. Agak tertegun Bong Tian gak oleh ucapan itu, cepat ia bertanya, orang tuamu telah meninggal. Lantas kau tinggal bersama siapa sejak tiga tahun lalu, ketika kedua orang tuaku meninggal, aku tinggal seorang diri di tempat ini, Bong Tian gak makin terharu mendengar ucapan itu, seorang gadis yang lemah ternyata berdiam seorang diri di tengah lembah yang jauh dari keramaian, sungguh kejadian ini merupakan suatu peristiwa yang aneh. Tiga tahun bukan jangka waktu yang pendek, namun dia dapat hidup menyendiri di sana. Bong Tian gak tidak ingin memikirkan hal itu, segera sahutnya, bila nona bersedia menerimaku, untuk sementara waktu aku akan berteduh di rumahmu, gadis itu gembira sekali, dengan cepat ia berseru, aku merasa kesetian hidup seorang diri di sini, bila kau bersedia menemaniku, hal ini memang jauh lebih baik. Tanpa mengindahkan darah yang mengotori sekujur tubuh Bong Tian gak, ia segera memapah tubuh pemuda itu, kemudian mereka pelan-pelan berjalan menuju ke arah utara o sebuah air terjun yang mengalir dari sembilan puncak, pelan-pelan memuntahkan airnya ke dasar lembah yang di dalam. Air mengalir mengikuti sebuah sungai yang berliku-liku dan mementang jauh ke depan. Di tepi sungai di sebelah kiri air terjun, berdiri tiga buah gubuk. Dalam gubuk itu, berdiamlah seorang lelaki dan seorang perempuan. Yang lelaki adalah pemuda berlengan buntung, berkaki pincang dan berwajah tampan, hanya sayang wajahnya agak pucat. Sedang yang perempuan adalah seorang nona berkulit putih dan berwajah cantik. Setiap hari selain menebang kayu mencari kayu bakar, pemuda berlengan tunggal berkaki pincang itu menghabiskan sebagian besar waktunya duduk melamun di atas batu karang di tepi air terjun. Selama tiga tahun ini siang malam dia selalu duduk menyendiri, entah apa saja yang sedang dipikirkan olehnya. Senjak ini pemuda berlengan tunggal itu kembali duduk bersilah di atas batu karang sambil memejamkan mata memikirkan sesuatu. Mendadak pemuda cacat itu menggerakkan lengan kirinya bagaikan kerasukan setan, gerakan itu dilakukan ke arah air terjun itu. Seandainya di situ hadir jago persilatan, miscaya akan terperanjat menyaksikan tingkah laku si anak muda itu. Ternyata setiap pukulan, setiap bacokan, totokan jari maupun cengkeraman yang dilancarkan pemuda cacat itu hampir semuanya mengandung jurus yang tiada taranya. Selain jurus serangan mahadasyat yang dilancarkan pemuda itu sangat banyak, tenaga dalamnya pun sangat mengerikan, setiap terkena pukulannya, air terjun yang sedang muntah ke bawah, selalu arah arusnya berubah dari posisi semula. Ada kalanya air yang mengalir terpotong menjadi dua, ada kalanya muncul neruang di balik air terjun itu. Pukulan tak berwujud yang dilancarkan olehnya bisa mengendalikan curah air terjun di hadapannya. Tenaga dalam semacam ini pada hakikatnya mengerikan. Tiba-tiba suara pekehkan nyaring menggema memecah keheningan, pemuda itu melompat bangun dari atas batu karang, tau-tau pada genggaman tangan kirinya telah bertambah dengan sebilah pedang kayu. Tubuhnya melejit ke udara, kemudian menerjang ke arah air terjun itu. Dalam waktu singkat pemuda itu telah melancarkan tujuh buah bacokan berantai dengan menggunakan pedang kayunya, memainkan tujuh jurus serangan yang berbeda. Kemudian di dalam waktu singkat dia telah melayang kembali ke atas batu karang. Ia dengan cepat mengangkat pedangnya dan memandang sekejap pedang kayunya itu. Memang sukar untuk dipercaya, ternyata pedang kayunya itu sama sekali tidak terkena percikan air. Tadi jelas pemuda cacat itu telah melancarkan tujuh buah bacokan kilat ke arah air terjun itu, namun kenyataan pedang kayu itu sama sekali tidak basah oleh butiran air yang memercik. Dari sini dapat diketahui betapa cepatnya serangan pedang yang dilancarkan pemuda itu. Sedemikian cepatnya hingga pada hakikatnya kecepatannya tak bisa dibandingkan dengan apapun. Tatkala pemuda cacat itu tidak menemukan bekas air di atas kayunya, sekulung senyuman segera menghiasi wajahnya yang tampak pucat pias. Itulah senyuman penuh kegembiraan dan kepuasan. Selama tiga tahun memeras otak, akhirnya dia berhasil memahami ilmu pukulan yang maha dasyat. Kedua macam kepandayan sakti itu berhasil dipahami olehnya sesudah lengannya kutung dan hidup terpencil di lembah itu, dengan dasar tenaga tatmokahai keng dari siaolimpe tingkat 10 sebagai dasar kekuatan yang dikombinasikan dengan ilmu sakti berbagai perguruan, ia berhasil menciptakan kepandayan sakti itu. Selama tiga tahun berjuang berlatih dengan rajin dan tekun, akhirnya dia berhasil, perjuangannya selama ini tidak sia-sia, ia merasa amat puas. Tapi saat itulah si gadis berdiri di belakangnya dengan wajah termangu, dari balik matanya yang jeli nampak dua baris air matu jatuh berlinang membasahi wajahnya. Pemuda cacat itu menarik kembali pedang kayunya, lalu membalikan badan, tiba-tiba saja dia lihat gadis itu berdiri di situ. Siaohwi, kau menangis kata pemuda cacat itu dengan suara pilu dan menghela nafas sedih. Dengan cepat nona baju biru itu menyekai air matu yang membasahi pipinya, kemudian berkata dengan lembut, Bong to aku, aku tidak menangis, selama tiga tahun, beratus-ratus kali Bong Tian gak menyaksikan gadis itu diam-diam melelahkan air mata, namun setiap kali dia selalu mengatakan dirinya tidak menangis. Mengapa dia menangis? Tentu saja Bong Tian gak mengetahui perasaan gadis itu, namun dia hanya bisa menghela nafas secara diam-diam, lalu menghibur dan membujuknya dengan ada seorang kakak yang mencintai adik perempuannya. Bong Tian gak turun dari batu cadas itu, lalu merangkul bahunya dengan mesra, bisiknya lembut, lenghowi, nasinya sudah matang sudah. Aku memang hendak memanggilmu untuk bersantap, sahut si nona tersenyum manis. Sambil berpelukan mesra, pelan-pelan mereka berdua berjalan menuju ke gubuk. Malam telah menyelimuti seluruh jagad, terutama di dalam lembah yang terpencil itu. Di ruang tengah gubuk itu nampak lemtera telah disulut, di atas sebuah meja nampak dihidangkan empat macam sayur, dua macam ayam dan nakpau. Kecuali hidangan itu, di atas meja tersedia tiga botol arak wangi. Menyaksikan botol arak di meja, Bong Tian gak nampak tertegun, lalu sambil berpaling dan memandang sekejap ke arah si nona, tanyanya, lenghowi, dari mana datangnya arak selama tiga tahun ia berdiam di situ, belum pernah dijumpai ada arak di situ, tentu saja dia pun tak pernah mengendus bau arak. Arak itu peninggalan orang tuaku enam tahun lalu, kata Song Lenghui. Ayahku selalu menyimpan arak di gudang bawah tanah, besok kau hendak pergi meninggalkan aku, maka malam ini aku hendak mengantar kepergianmu, walaupun ucapan itu diutarakan dengan menahan gejolak perasaan dan emosi, namun ketika sampai pada ucapan yang terakhir, suaranya terdengar agak gemetar. Bong Tian gak menghela nafas sedih. Aku pasti akan balik kemari, aku tak akan membiarkan kau hidup sebatang kera di tengah bukit yang terpencil ini, Song Lenghui tersenyum. Di saat aku datang kemari, kau telah menentukan pula akan pergi meninggalkan tempat ini, tiada perjamuan di dunia ini yang tak berhubar, apalagi hanya perpisahan sementara waktu walau hatinya merasa kacau, namun Song Lenghui berusaha mengendalikan diri. Dia tahu, bagaimanapun juga dia tak mungkin bisa menahan. Bong Tian gak di sana, lantas buat apa dia mesti banyak bicara? Tapi sikapnya yang berbeda itu membuat Bong Tian gak merasa lebih sedih dan menderita. Selama tiga tahun, siang malam mereka hidup bersama, dalam hati Bong Tian gak, Song Lenghui sudah menempati posisi yang kuat dan tak bisa diganggu-gugat lagi, sesungguhnya dia bukannya tak mencintainya, tetapi tak berani untuk mencintai dirinya. Dalam hatinya, Song Lenghui adalah bidadari, gadis suci bersih. Ia belum dicangkiti kebiasaan jelek dari masyarakat, dia nampak begitu suci, bersih dan menawan hati. Oleh sebab itu Bong Tian gak selalu menganggapnya seperti adik kandung sendiri, ia tidak berani mempunyai pikiran susat terhadap dirinya. Sebab dia tahu dirinya tak lebih hanya seorang tukang silat kasar, dia hanya manusia yang sepanjang hidupnya luntang lantung dalam bulan, berdua dengan malaikat tel maut, dia tak pantas untuk mencintai gadis suci itu. Karena bila dia sampai mencintainya, maka hal ini sama artinya dengan menyianyakan dirinya, mencelakai dirinya, maka dia hanya berusaha keras mengendalikan perasaannya itu dan tidak membiarkan berkembang. Seandainya Bong Tian gak boleh memilih di antara tiga gadis yang pernah dijumpainya selama hidup, yakni Oh Chiang Nghiok, Tai Kun dan Song Lenghui, maka orang yang tak dapat dilupakan olehnya adalah Song Lenghui. Dia tak pernah belajar ilmu silat, dia tidak mempunyai kebiasaan jelek, dia nampak begitu lembut, begitu halus, tenang, lewes dan cantik. Bong Tian gak merasakan darah yang menggelora dalam dadanya bergolak keras, katanya, Si Oh Hui, aku, aku akan mengajakmu keluar dari tempat ini. Sudah berulang kali dia mengucapkan kata-kata itu, akan tetapi setiap kali Song Lenghui selalu menggeleng kepala sambil berkata, aku telah bersumpah tak akan meninggalkan pusara orang tuaku untuk selamanya, lagi pula kehadiranku di sisimu hanya akan menyusahkan dirimu saja, aku tahu sepeninggalmu dari sini, kau akan membunuh banyak orang jahat. Memang bagi seorang lelaki yang berlatih silat tempat bergeraknya adalah dunia persilatan, sudah sewajarnya bila melakukan suatu pekerjaan besar, pergilah, aku akan tetap menantimu hingga kau kembali, kata Song Lenghui sambil memenuhi cawan Bong Tian gak. Dengan arak, sedangkan dia sendiri pun memenuhi cawan sendiri dengan arak. Setelah itu, sambil mengangkat cawan araknya dia berkata, semoga to aku sehat walafiat selalu, selesai berkata, gadis itu segera meneguk habis cawannya. Bong Tian gak pun segera meneguk cawannya sendiri. Arak itu harum baunya, tak salah kalau dikatakan arak bagus. Di luar ruangan hanya suara pohon cemara yang terhembus angin dan suara air terjun. Cahaya lentera yang redup menyoroti wajah sepasang muda-mudi yang merah membara itu. Besar sekali takaran minum Song Lenghui, cawan demi cawan dia menemani Bong Tian gak meneguk habis arak di hadapannya, hawa arak telah membuat wajahnya menjadi merah membara, namun justru karena itu dia jauh nampak lebih cantik dan menarik. Waktu itu Bong Tian gak sedang diliputi perasaan burung dan duka, arak memang merupakan kebutuhan yang penting dalam suasana seperti ini, dia hendak menggunakan arak untuk menghilangkan kemurungannya, namun kemurungan serasa makin bertambah, dia ingin menggunakan arak untuk membuatnya mabuk, apa mau dikata dia justru tak pernah menjadi mabuk. Sementara itu Song Lenghui telah bergeser duduk di sampingnya, lalu dengan suara manja bisiknya, To'ako, kau harus kembali dengan cepat, karena aku, aku telah menjadi milikmu untuk selamanya, sudah tiga tahun lamanya dia menyimpan ucapan ini dalam hati, baru hari ini dapat diutarakan. Arak memang racun yang mudah mengacaukan jalan pikiran orang, apalagi tiga botol arak sekaligus, dengan cepat arak itu berubah menjadi obat perangsang cinta yang amat kuat. Ketika Song Lenghui bergeser dan duduk di sampingnya, pemuda itu segera mengendus bau harum khas seorang gadis. Akhirnya Bong Tian Gak tak mampu mengendalikan gejolak hawa panas dalam tubuhnya lagi, tak tahan dia segera merangkul gadis itu dan memeluknya kencang. EHM Song Lenghui mengerang lirih, seluruh tubuhnya segera dijatuhkan ke dalam pelukannya. Ketika rambutnya yang halus menempel di leher Bong Tian Gak, segera timbul perasaan gatal yang aneh. Bong Tian Gak semakin tak sanggup mengendalikan gejolak perasaannya lagi, dengan cepat dia menundukkan kepala, mencium pipinya yang putih dan halus dengan hangat penuh kemesraan. Tampaknya malam ini Song Lenghui telah mengambil keputusan untuk Dia membalikan tubuh, kemudian balas memeluk tubuh Bong Tian Gak dengan hangat, bibirnya yang merah membalas ciuman pemuda itu dan menghisap lidah Bong Tian Gak dengan lembutnya. Perasaan mereka seakan hendak melompat keluar dari rongga dadanya, subma mereka seakan-akan membumbung tinggi ke udara. Selama tiga tahun terakhir ini, baru pertama kali ini mereka berdua berpelukan sambil berciuman dengan mesra, dan ciuman itu pun merupakan ciuman pertama, mereka belum tahu apakah itu mesra, manis, hangat ataukah gembira. Udara serasa berputar, bumi bagaikan berguncang, mereka lupa apa akibatnya, lebih-lebih tak mengerti apa yang dinamakan menjaga batas kesopanan. Napas Bong Tian Gak mulai memburu, dia memeluk tubuh si gadis dengan semakin bernapsu. Akhirnya Song Leng Hui berbisik lirih, Toh aku, apa yang ingin kau lakukan, lakukanlah sekehendak hatimu, aku sudah menjadi milikmu, seluruh tubuhku adalah milikmu, arak telah membuat Bong Tian Gak melupakan segala-galanya, dia mulai melangkah menuju ke tempat tidur. Di sanalah terletak kamar tidur Song Leng Hui, tampaknya gadis itu sudah mempersiapkan segalanya, seperti, kasur, bantal, dan kelamu telah diatur dengan bersih dan menyenangkan. Bong Tian Gak membaringkan tubuhnya di atas pembaringan, sedang Song Leng Hui seakan-akan sudah kaku pikirannya, dia memeluk lubuh Bong Tian Gak erat-erat dan menarik pemuda itu sehingga bergulingan di atas pembaringan. Kini pakaian yang dikenakan Song Leng Hui sudah terlepas, kulit badannya yang putih halus bagaikan salju, setengah terlihat setengah tersembunyi di balik pakaian dalamnya. Gemetar keras seluruh tubuh Song Leng Hui, mendadak dia mulai merintih, Oh, to'ako, kau, kau cepatlah, berada dalam keadaan seperti itu, sekalipun Bong Tian Gak berada dalam keadaan sadar pun, tak nanti bisa mengendalikan diri. Apalagi sekarang pengaruh alkohol sudah menguasai kesadaran laknya dan lambat laun mengobarkan api napsu birahinya yang makin memuncak. Dengan penuh kegarangan dan kebuasan, Bong Tian Gak menerkam ke depan dan menindis tubuh gadis itu. Rintihan lirih dan dengusan napas berdesis dari bibir Song Leng Hui yang bungil. Tentu saja kegembiraan dan kenikmatan telah menghilangkan seluruh rasa sakit dan perih yang dirasakan olehnya. Hujan badai pun segera datang menderu-deru dan menyapu seluruh jagad. Cahaya lentera berkedip dimainkan angin dan memercikan setitik cahaya menerangi sebuah pembaringan. Titik-titik noda merah memercik di atas sepri berwarna putih dan menciptakan aneka bunga yang sangat indah. Bong Tian Gak membelalakan mat mengawasi tubuh Song Leng Hui yang bugil dan indah itu dengan termangu. Pengaruh alkohol yang mempengaruhi benaknya telah hilang sebagian besar, Sekarang dia sedang menyesal, mengapa dia secara keji harus merenggut kesucian tubuh gadis itu, yang sudah dipertahankan selama 20 tahun? Song Leng Hui tidak menyesal, juga tidak malu, sesudah menghela napa sedih. Ujarnya, To'ako, kau jangan bersedih, asalkan mencintaiku sesungguh hati, cepat atau lambat kita akan mengalami juga malam pertama seperti ini. Aku takut kau tak akan kembali lagi untuk selamanya, maka aku telah bertekad mempersembahkan kesucian tubuhku padamu malam ini juga. Kau tak usah memikirkan persoalan ini, cukup kau ingat saja kalau di tengah sebuah lembah yang terpencil masih ada seorang gadis bernama Song Leng Hui yang setiap saat mengharapkan kembalinya dirimu, Asal kau ingat hal itu, sudah lebih dari cukup Bong Tian Gak ingin menangis, namun tak bisa mengeluarkan suara, tiba-tiba dia menubruk ke badan Song Leng Hui dan berkata lirih, Song Leng Hui, mengapa kau berbuat begini? Mengapa kau harus berbuat begini? Aku, aku merasa telah berbuat salah kepadamu, cinta kasih yang kau berikan untuk ku tak nanti bisa ku balas untuk selamanya. Song Leng Hui memeluk tubuh Bong Tian Gak dengan mesra dan membelai lengannya yang kutung dengan penuh kasih sayang, lalu katanya lembut, setelah kepergianmu besok, kau harus baik-baik menjaga dirimu, kau sudah menjadi orang cacat, aku tahu kepandayan silatmu tinggi, Namun di bulim masih terdapat banyak persoalan yang tak dapat diselesaikan dengan mengandalkan kepandayan silat, keadaan Song Leng Hui sekarang bagaikan ibu yang penuh kasih sayang menasehati anaknya yang hendak pergi jauh. Tiga tahun bukan jangka waktu yang pendek, dunia persilatan yang luas bagaikan awan di angkasa, berbagai perubahan sudah terjadi selama tiga tahun ini, bahkan boleh dibilang perubahan yang amat besar. Sejak Bong Tian Gak lenyap dari dunia persilatan, Put Gua Chin Kau, perkumpulan rahasia yang amat besar itu turut lenyap dari keramaian dunia persilatan. Menyusul hilangnya perkumpulan itu, nama besar Kei Pang dan Hiat Kiam Bon pun semakin menanjak dalam bulim. Kei Pang adalah perkumpulan yang mempunyai sejarah paling lama di Buen, kera kerja mereka antara jalan lurus dan sesat, konon ketuanya adalah seorang yang sangat lihai dan luar biasa. Siapakah ketua Kei Pang? Tak seorang pun tahu. Namun pedang milik ketua pengemis pernah menggidikan hati setiap jago dunia persilatan. Menurut kabar, sebab musabak menghilangnya Put Gua Chin Kau dari dunia persilatan akibat kelihayan pedang ketua Kei Pang. Hiat Kiam Bon, perkumpulan pedang darah, adalah perguruan yang amat rahasia, keji dan buas. Gerak-gerik mereka dibulim selalu dibarungi dengan pembunuhan berdarah. Siapakah ketua Hiat Kiam Bon? Tentu saja lebih-lebih tiada orang yang tahu dengan jelas. Para jago dari sembilan partai besar yang berkumpul dalam gedung bulim Beng Cu di kota Kei Hang pun sejak tiga tahun lalu sudah membubarkan diri. Bubarnya persekutuan dunia persilatan ini aneh sekali, konon dalam satu malam saja segenap anggota yang berada dalam gedung itu lenyap, mati hidupnya sampai kini masih teka teki. Peristiwa itu berlangsung tiga tahun berselang. Tiga bulan terakhir ini dibulim lagi-lagi muncul dua peristiwa yang menggetarkan sukma. Kedua peristiwa itu menyangkut seorang laki dan seorang wanita. Yang perempuan adalah iblis yang berwajah cantik jelitampak bidadari dari kahiangan. Wajahnya yang begitu cantik dan menawan, pada hakikatnya banyak sudah lelaki yang dipikatnya, bahkan perempuan itu bersedia digauli semalam suntuk, cuma esok harinya lelaki itu ditemukan tewas. Dalam tiga bulan belakangan ini sering tersiar berita tentang ditemukannya jenazah lelaki yang terkapar dengan telanjang bulat. Sebaliknya yang lelaki berilmu sangat tinggi, selama tiga bulan terakhir ini sudah ada seratus orang lebih yang kalah di tangannya. Kelihayan lelaki itu konon melebih kedasyatan Mokyam Sin Kuntutian Seng yang pernah menggetarkan dunia persilatan puluhan tahun lalu. Asalkan pedangnya sudah dilolos dari sarungnya, tak pernah ada korban yang dibiarkan hidup. Namun jago pedang yang muncul ini punya sedikit perbedaan dengan Mokyam Sin Kuntutian Seng, karena pedang yang tersoreng di pinggangnya bukanlah pedang mustika, melainkan pedang kayu tumpul, bahkan jago pedang itu seorang cacat, berlengan tunggal dan pincah ngomusim gugur sudah tiba, daun kering berguguran terhembus angin kencang. Seekor kuda Ras Mongolia yang tinggi besar pelan-pelan berjalan menelusuri jalan raya ibu kota, penunggangnya adalah seorang pemuda berwajah pucat dan berlengan kanan kosong, agaknya seorang yang belum lama kehilangan lengannya. Lelaki itu menjalankan kudanya ke bawah pohon di tepi jalan. Rupanya waktu itu dari depan sana telah muncul empat ekor kuda yang dilarikan kencang, lelaki cacat itu khawatir kudanya tertumbuk, dia menyingkir ke samping. Tatkala empat ekor kuda itu sampai di hadapan lelaki cacat ilu, mendadak mereka menarik tali kudanya secara serentak. Penunggangnya adalah tiga orang lelaki dan seorang gadis. Yang pria adalah Kongcu-Kongcu tampan yang menyoreng pedang di punggungnya. Sedang yang perempuan berparas cantik genit dan mengenakan baju merah menyala, dia pun menyoreng sepasang pedang di punggung. Dilihat dari kero mereka menunggang kuda, ketiga pria dan seorang gadis ini memiliki kepandayan silat yang lumayan. Mereka berdiri berjajar di tengah jalan, persis menghadang jalan lelaki cacat itu. Salah seorang Kongcu yang berparas kurus dan mempunyai tahilalat di wajahnya tertawa terbahak-bahak, kemudian sembari menjurat tegurnya, bolahkah aku tahu, apakah kau jianciat suseng, sastawan cacat pria cacat itu tersenyum, tidak berani, tidak berani, tampaknya kalian berempat adalah hui eng su kiam, empat pedang unggas terbang, yang namanya telah menggetarkan wilayah Kanglam, lelaki kurus bertahilalat itu kembali tertawa tergelak, tajam benar pandangan saudara, Hahaha, tiga bulan terakhir ini dunia persilatan telah dihebohkan oleh nama besarmu, hal ini membuat kami hui eng su kiam merasa risau dan tak enak sendiri. Itu sebabnya malam ini aku ingin menantang kau berdual-berdual untuk membuktikan siapa lebih unggul bukanlah suatu peristiwa luar biasa, cuma sayang malam ini aku tidak ada waktu, maka seandainya kalian hui eng su kiam ingin mencoba kepandayan silatku, tak ada salahnya dicoba sekarang kata jian chiat suseng hambar. Mendengar perkataan itu, si nona berkerut kening, lalu bentaknya penuh besar, manusia cacat, besar amat lagakmu, orang lain boleh takut kepadamu, tapi kami hui eng su kiam tak takut menghadapi dirimu, jian chiat suseng tertawa. Di antara empat pedang unggas terbang, aku dengar terdapat seorang yang bernama Hwe Im Eng, burung api, wataknya konon serupa dengan julukannya, mungkin nonalah yang dimaksud di wilayah Kang Lam, nama besar hui eng su kiam memang sangat termashur, setiap jago dari berbagai perguruan yang bertemu dengan mereka pasti akan menyebut siau hiap atau li hiap untuk menghormati mereka. Mimpi pun tak menyangka jian chiat suseng tidak memandang sebelah mata pun kepada mereka, betapa gusarnya mereka menyaksikan kenyataan itu, terutama burung api Yeu Hang Hang yang dasarnya memang sombong, tinggi hati dan berangasan. Tutup mulut bentaknya nyaring. Nama besar nonamu bukan semelarangan orang boleh menyebut, apalagi manusia cacat seperti kau, tiba-tiba jian chiat suseng menarik muka dan menegur, Nona, watak berangasan dan jahatmu harus mulai diubah, jika kau tak mampu mengubah diri, miscaya usiamu tak akan panjang, Yeu Hang Hang tertawa dingin. Hehehe, aku justru ingin tahu usia siapa yang tak panjang. Manusia cacat, cepat lolos pedangmu, Nona ingin memberi pelajaran setimpal padamu, sementara berbicara, Yeu Hang Hang telah melolos sepasang pedang pendeknya dan siap melancarkan serangan. Dengan suara hambar jian chiat suseng berkata, begitu pedangku ini terlolos dari sarungnya, kepala manusia tentu akan menggelinding, aku tahu kalian Hui Eng Sukiam cuma manusia berdarah panas yang ingin mencari nama, perbuatan kalian belum terhitung jahat, belum selesai dia berkata, sepasang kaki Yeu Hang Hang sudah menjejak perut kudanya dan secepat kilat menerjang ke arah jian chiat suseng. Jian chiat suseng masih tetap duduk di atas pelana sekokoh batu karang, bergerak sedikit pun tidak. Yeu Hang Hang benar-benar merasa gusar sekali, sepasang pedangnya seperti dua naga yang muncul dari air, langsung mengancam dua jalan darah mematikan di tubuh jian chiat Dewi KZ. Suseng, sedemikian cepatnya serangan itu sehingga tak malu disebut jagoan kelas 1. Jian chiat suseng sama sekali tak berkutik, lengan ianannya yang kosong tiba-tiba dikebaskan ke muka dan memelintir sepasang tangan Yeu Hang Hang. Yeu Hang Hang membentak gusar, belum tentu kung fu mu sangat hebat rupanya jurus serangan Xiang Leong Jut Cui, sepasang naga keluar dari air, yang dipergunakan Yeu Hang Hang adalah serangan tipuan, di tengah bentakannya ring, sepasang pergelangan tangannya merendah ke bawah, pedangnya seperti naga sakti membentuk gerakan setengah lingkaran dan menciptakan beribu titik bintang di angkasa, seperti tusukan seperti pula bacokan dan menyerang jian chiat suseng. Kali ini jian chiat suseng tidak bergerak sama sekali, ujung lengan baju kanannya yang kosong pun tak berkutik, sepasang pedang Yeu Hang Hang secepat sambaran petir langsung menerobos masuk. Tiga orang lainnya yang menyaksikan jalannya pertarungan dari sisi arna segera berpikir setelah menyaksikan kejadian itu. Seandainya jian chiat suseng tidak jatuh dari kudanya, kendatipun ilmu silatnya lebih hebat pun tak nanti dia bisa lolos dari serangan Yeu Hang Hang, belum habis mereka berpikir, tampak jian chiat suseng sudah menggerakkan tangan kirinya. Diiringi jeritan kaget Yeu Hang Hang, sepasang pedang pendeknya tahu-tahu sudah berpindah tangan. Peletak, diiringi suara nyaring, kedua pedang pendek yang terbuat dari kayu itu sudah digetarkan patah menjadi empat bagian oleh lengan kiri jian chiat suseng dan terjatuh ke atas tanah. Demonstrasi tenaga dalam serta kepandaian silat semacam ini tentu akan menjerahkan hati orang yang melihat. Namun dasar si burung api burung Yeu Hang Hang, dari malu dia menjadi gusar, sambil mementak nyaring tubuhnya melesat ke depan, lalu telapak tangannya dengan mengerahkan segulung tenaga dasyat langsung menghantam ke dada jian chiat suseng itu. Berkerut kening jian chiat suseng menghadapi ancaman ini, tangan kirinya segera menyambar ke depan dan mencengkeram lengan kanan Yeu Hang Hang, begitu sinona kehilangan tenaga, dia lantas mengangkat tubuh gadis itu ke tengah udara. Lepaskan aku, lepaskan aku teriak Yeu Hang Hang dengan gusar. Jian chiat suseng memutar lengan kirinya dan mengayunkannya ke depan. Tak ampun lagi tubuh Yeu Hang Hang terlempar ke udara dan persis terjatuh kembali ke atas pelana kudanya. Sejak terjun ke dunia persilatan, belum pernah Yeu Hong Hong menderita kekalahan seperti hari ini, dia segera menangis terseduh-seduh. Tiga rekan lainnya dibikin terperanjat oleh kelihayan ilmu silat jian chiat suseng, untuk beberapa saat mereka hanya bisa berdiri tertegun. Mereka baru sadar mendengar isak tangis Yeu Hang Hang yang memilukan. Tapi apa pula yang dapat mereka lakukan? Kepandaian silat jian chiat suseng terlampau liai, sekalipun mereka bertiga turun tangan bersama pun tak ada gunanya. Isak tangis Yeu Hang Hang sungguh mengenaskan, air matanya bercucuran dengan amat gerasnya. Agaknya si sastrawan paling takut melihat perempuan menangis, sambil menghela nafas, pelan-pelan dia berkata, yang paling penting dalam ilmu silat adalah tenang dan gesit, tenang harus melebih perawan, gesit harus melebih kelinci, bila saat menyerang perasaan sudah diliputi nafsu, ketenangan akan goyah dan kacau, kegesitan akan berubah menjadi lembek. Bila menyerang seperti itu, bukan musuh yang dihajar, salah-salah diri sendiri yang akan terluka, selesai mengucapkan perkataan itu, tanpa berpaling lagi dia menjalankan kudanya pelan-pelan berlalu dari tempat itu. Yeu Hang Hang berhenti menangis. Dalam benaknya terlintas perkataan terakhir jian chiat suseng, kemudian dah merenung dan memikirkannya berulang kali. Tiba-tiba dengan sikap seperti mengerti seperti tidak, dia bergumam lirih, hari ini aku menderita kalah, kekalahan yang benar-benar memilukan hatiku, ai. Ilmu silatnya terlampau tinggi, kepandaian silatnya benar-benar tinggi, Oh Hang Tuk Ciu Lo di barat daya kota terlarang merupakan penginapan dan rumah makan terbesar dan termegah di ibu kota. Di balik pintu gebang, Hang Tuk Ciu Lo tampak berdiri anggun dan berderet-deret mencapai ratusan ruangan. Orang yang menginap di Hang Tuk Ciu Lo pun meliputi berbagai lapisan masyarakat. Waktu itu di sebuah meja yang berada di sudut selatan rumah makan termegah yang bagaikan keraton itu berduduk tiga orang perlente dan seorang gadis cantik berbaju merah menyala. Mereka sedang bersantap dan minum arak sambil berbincang-bincang ke utara selatan. Mendadak terdengar si gadis berkata dengan suara merdu, Tioto Ako, tahukah kau siapa kedua orang tokoh silat yang paling tersohor di kolong langit dewasa ini? Pemuda kurus bertahilalat yang duduk di sisinya segera menyahut sambil tertawa, Yeu Sumo Ai, masa kau tidak tahu? Kedua orang itu adalah si Hun Moli, iblis perempuan pembertut Sukma, dan Jian Ciat Suseng, Tioto Ako, kembali si gadis berbaju merah bertanya manja. Konon Jian Ciat Suseng sudah sampai di ibu kota, ada urusan apa orang itu mendatangi kota terlarang? Konon Jian Ciat Suseng mengejar si Hun Moli, karena iblis perempuan ini berada di ibu kota, padahal bukan hanya Jian Ciat Suseng saja yang sudah sampai di Hopak, konon segenap jago liai secara berbondong-bondong sudah datang ke wilayah Hopak sini, ada urusan apa para jago bulim berkumpul di ibu kota apalagi? Tentu saja karena si Hun Moli dan Jian Ciat Suseng, sahup pemuda kurus itu tertawa. Ah, apa maksudmu seru gadis berbaju merah itu terkejut? Tiba-tiba pemuda kurus itu berpaling dan memandang sekejap ke arah meja di sudut kiri ruangan, lalu katanya dengan lantang, hanya tiga bulan Jian Ciat Suseng muncul di buin, berbagai jago lihai dari berbagai perguruan besar telah keok di tangannya, orang bilang, pohon tinggi mengundang datangnya angin, nama termasuhur mengundang datangnya bencana, maka para jago persilatan berbondong-bondong datang ke ibu kota untuk membalas dendam atau ingin merobohkannya sehingga sekali gebuk memperoleh nama besar, sampai di sini pemuda kurus itu berdehem pelan, entah sengaja atau tidak dia kembali mengalihkan sorot matanya ke meja sebelah kiri. Ternyata di tempat itu duduk pemuda berlengan buntung dan berbaju hitam, dia berdandan seorang sastrawan, namun sebilah pedang tersoreng di pinggangnya. Mendadak gadis berbaju merah itu berkata lagi, Tioto aku, menurut pendapatmu dapatkah Jian Ciat Suseng mengalahkan begitu banyak jago persilatan pemuda kurus tersenyum? Menurut penilaian ku, ilmu silat Jian Ciat Suseng sudah terhitung wahid di kolong langit, mana mungkin kawanan jago yang mencari gara-gara padanya mampu menyambut sebuah serangannya baru saja dia berkata, mendadak dari sisi meja sebelah kanan terdengar suara orang berseru sambil tertawa dingin tiada henti. Hehehe, boleh saja Hui Eng Sukiam tak mampu menerima satu gebrakan Jian Ciat Suseng, namun orang lain tidaklah demikian, ucapan itu seketika membuat paras pemuda perlente dan gadis berbaju merah itu berubah hebat sehingga mereka bersama-sama berpaling ke arah meja di samping mereka. Di situ duduk seorang kakek dan seorang pemuda. Yang tua berperawakan kurus dan hitam dengan baju berwarna hitam, jenggot kambingnya panjang dan sepasang matanya macam matu ikan, berkedip tajam, jelas tenaga dalamnya telah sempurna. Sedang yang muda berpakaian perlente dengan sebilah pedang berwarna kuning emas tersoreng di pinggangnya, tampan dan gagah, cuma sayang di antara kerutan dahinya terbayang setitik hawa cabul. Suara tertawa seram tadi tak lain berasal dari pemuda berbaju perlente itu. Serentak Huyeng Sukiam melompat bangun, hawa amarah menyelimuti sekujur wajah mereka dalam waktu singkat, pertarungan sengit bakal berlangsung di tengah ruangan itu. Pada saat itulah mendadak dari tengah ruangan berkumandang suara gelap tertawa yang amat nyaring, kemudian dari sudut ruangan sebelah utara pelan-pelan berjalan keluar sastrawan berbaju biru yang berusia 30 tahun, orang ini memiliki wajah kering dan lamat-lamat memancarkan kewibawaan besar. Ketika sastrawan buntung yang duduk di sudut kiri menyaksikan kemunculan sastrawan yang mengenakan baju biru itu, paras mukanya berubah hebat, hampir saja dia berteriak. Dengan tergelak nyaring sastrawan berbaju biru itu mengambil tempat duduk di depan kursi Huyeng Sukiam, kemudian berkata, Huyeng Sukiam, Mari, aku orang setia ingin memperkenalkan kalian, suhiap yang duduk di kursi utama itu tentunya siyao cengcu dari perkampungan Kim Leong Kiam San Cheng yang berjuluk Kyo Leong Sin Kiam, Pedang Sakti Sembilanaga, Mos Siau Pak, sedangkan yang tua adalah congkoan dari Kim Leong Kiam San Cheng, Perkampungan Pedang Naga Emas, yang berjuluk Hekut Siu, Kakek Tulang Hitam, Siang Koan Lotoa, begitu sastrawan berbaju biru itu menyebutkan nama-nama itu, tak sedikit sorot metu yang dialihkan ke sana. Setelah diperkenalkan, agaknya Huyeng Sukiam terpengaruh oleh nama besar lawan, paras mereka pelan-pelan berubah agak lembut. Kim Leong Kiam San Cheng merupakan keluarga persilatan yang termasyur di Buen, nama besar mereka sudah merata di wilayah utara Sungai Kuning. Bahkan boleh dibilang setiap orang tahu di wilayah itu terdapat Kim Leong Kiam San Cheng yang dikepalai Im Tiong Leong, Naga di Balik Mega, Mohwi Tian. Begitu lihainya ilmu pedang tokoh sakti ini sehingga orang menyebutnya sebagai Bulim Ted Kiam, jago pedang nomor wahid dunia persilatan. Pemuda berbaju perlente itu yang bernama Mosiau Pak agaknya tak berani menunjukkan sikap angkuh ataupun tinggi hati terhadap sastrawan berbaju biru itu, dengan cepat dia melompat bangun dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Hahaha, ku kira siapa, sungguh tak disangka Im Tiu Taiji Hiap Tia Leng Wan adanya, mana, mana, aku orang setia baru saja datang ke ibu kota dan di mana-mana ku jumpai teman-teman lama, nampaknya di sini akan terjadi sebuah pertemuan puncak para jago, Mosiau Pak tertawa dingin. Hektometer, apa sebabnya berbagai jago berdatangan ke kota terlarang, aku rasa tak usah dibilang pun semua orang sudah tahu dengan jelas, sembari berkata, dia mengangkat kepala dan menengok ke arah sudut selatan. Siapa tahu Jian Chiat Suseng yang duduk di tempat itu, entah sedari kapan sudah pergi meninggalkan tempat itu. Berubah hebat para Smosi Yaupak, dengan cepat dia melompat bangun, kemudian serunya, Tia Heng, maaf aku tak bisa menemani lebih lama, agak tergopoh-gopoh dia berlalu dari ruangan itu. Ketika melihat Mosi Yaupak beranjak pergi, kakek berbaju hitam itu tanpa berbicara sepatah kata pun turut menguntit di belakangnya meninggalkan ruangan. Hwi Eng Sukiam yang menyaksikan kejadian itu, dalam hati segera mengerti apa sebabnya Mosi Yaupak pergi meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa, dengan cepat mereka berempah saling bertukar pandang sekejap, lalu katanya kepada Tia Leng Wan, kami pun ingin segera mohon diri. Hwi Eng Sukiam buru-buru keluar ruangan dan menyusul di belakang Mosi Yaupak. Ketika Mosi Yaupak dan Siang Koan Lojin menyusul keluar dari Hang Tok Chiwlao, terlihat sesosok bayangan hijau dengan ujung lengan baju kanan berkibar terhembus angin sedang bergerak di depan. Sambil tertawa dingin, Mosi Yaupak mempercepat langkahnya dan mengejar dari belakang. Siapa tahu kendati sudah menyusul sampai keluar kota, namun Mosi Yaupak belum juga berhasil mengejar orang itu. Sasaran yang sedang mereka kejar masih tetap berjalan lambat, lebih kurang 30 dipa di depan sana. Mosi Yaupak segera mendengus dingin, dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya, dia mengejar semakin kencang. Pada saat itulah, pemuda di depan sana tahu-tahu lenyap tanpa bekas di sebuah tikungan hutan kecil. Dengan beberapa kali lompatan saja Mosi Yaupak telah menyusul sampai di tikungan hutan, lalu sambil memutar badan dia menghentikan gerakan. Rupanya di balik hutan terbentang sebuah sungai, jembatan kayu membentang di tengah sungai, di sana berdiri tegak seorang sastrawan yang buntung tangannya. Waktu itu dengan sorot matanya yang tajam bagaikan sembilu, dia sedang mengawasi Mosi Yaupak yang berada di bawah jembatan. Mosi Yaupak cengcu, ada urusan apa kau menyusul diriku Mosi Yaupak tertawa dingin, sahutnya, bukankah kau adalah Jianciatsuseng benar, lengan kananku buntung, kaki kiriku pincang, orang persilatan menyebutku Jianciatsuseng dan aku pun senang sekali dengan nama indah ini, sementara itu Siangkoan Lotoa telah menyusul tiba dan segera berdiri di sisi kiri Mosi Yaupak. Dengan wajah senyum tak senyum Mosi Yaupak berkata, untuk merobohkan seratus jago lihai dunia persilatan, apakah pedang kayu yang tersoreng di pinggangmu itu yang kau gunakan masih ada di antara mereka yang tidak perlu kuhadapi dengan pedang kayuku ini, lantas pantaskah aku menghadapimu dengan pedang kayu itu seandainya ayahmu, Mohi Tian, hadir di sini, mungkin dia masih pantas untuk kuhadapi dengan pedang kayu ini, ucapan ini sudah jelas artinya, yaitu Mosi Yaupak masih belum cukup berharga baginya untuk dihadapi dengan pedang kayu. Anehnya, ternyata Mosi Yaupak tidak menjadi gusar, setelah tertawa dingin dia malah bertanya, jadi kau menyuruh aku yang melolos pedang bila Siang Cengcu melolos pedang, bisa jadi nama besarmu akan hancur di ujung jembatan ini, aku mengerti kau seorang pintar, tentunya kau tahu bukan, seharusnya pedang itu harus dicabut atau tidak? Mosi Yaupak tidak menjawab, bungkam dalam seribu bahasa. Mendadak Siang Kuan Lojin berseru lantang, majikan muda harap mundur, biarlohu yang mencoba beberapa jurus serangannya, sembari berkata, Siang Kuan Lojin maju ke ujung jembatan dan melepaskan sebuah bacokan dasyat kedada lawan. Jangan dilihat Siang Kuan Lojin berperawakan kurus kecil, ternyata angin pukulan yang dilancarkannya sangat dasyat dan mengerikan. Berdiri di ujung jembatan, Jan Chiat Suseng tak bergerak sedikit pun, dia menunggu sampai telapak tangan kanan Siang Kuan Lojin berada setengah kaki di depan dadanya, saat itulah telapak tangan kirinya baru secepat kilat membabat uratna di tangan musuh. Bocah keparat, ternyata kau memiliki kepandayan juga bentak Siang Kuan Lojin. Sembari berkata, sepasang lengannya yang hitam dan kering kerontang bagai sambaran petir meluncur ke muka dan mengembangkan serangkaian serangan berantai. Serangan yang dilancarkan itu selain cepat bagaikan sambaran kilat, juga disertai tenaga yang amat dasyat. Pukulan demi pukulan dilancarkan bagaikan ombak menggulung ketepian dan memecah terkena batu karang, benar-benar mengerikan. Dalam waktu singkat Siang Kuan Lojin sudah melepaskan 13 pukulan telapak tangan dan 8 jotosan kilat. Dalam menghadapi ke-21 serangan itu, Jian Chiat Suseng masih tetap berdiri tegak tak bergerak, dia hanya membendung dan menangkis setiap ancaman yang datang dengan lengan tunggalnya. Kendati demikian, ternyata Siang Kuan Lojin tak sanggup maju barang selangkah pun. Siang Kuan Lojin mestinya tahu diri dan mengundurkan diri, namun sebagai Cong Kuan Kim Leong Kiam San Cheng yang mempunyai kedudukan tinggi dan sudah lama termashur dalam bulan, sudah barang tentu tak mungkin baginya untuk mundur begitu saja, apalagi di hadapan majikan mudanya sekarang. Mendadak terdengar Siang Kuan Lojin membentak, mendadak tubuhnya mundur tiga langkah, sementara kepalan tangan kanannya pelan-pelan dihantamkan ke arah dada musuh. Serangan ini tampaknya seperti tidak disertai tenaga, namun dalam pandangan seorang ahli silat, akan segera diketahui pukulan itu disertai tenaga yang sangat hebat. Berubah hebat para smuka Jian Chiat Suseng, mendadak telapak tangan kirinya diayunkan ke depan. Dengusan tertahan segera menggema-memecah keheningan.